Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Heria Channel Di video kali ini kita akan belajar cara melimpang semua nomor kontak yang ada pada HP kita ke dalam Google Drive Google kontak maupun ke Microsoft Excel jadi nantinya kita bisa menyimpan semua nomor kontak yang ada pada HP kita yang bisa kita simpan dengan tujuan untuk membackup jikalau sewaktu-waktu misalnya HP kita hilang ataupun kita ganti dengan HP baru nantinya kita bisa memasukkan lagi nombor-nombor kontak kita dari Google Drive ataupun dari Google kontak maupun dari Microsoft Excel jadi ini semacam karsip menjaga-jaga nomor kontak kita mungkin ini sangat perlu jika kita sudah menyimpan banyak nomor-nomor penting misalnya kalau guru di sekolah untuk menyimpan nomor-nomor siswa baik baik bagaimana caranya langsung saja kita akan mempaktikannya pertama jika kita ingin menyimpan semua kontak dari HP kita ke dalam Google Drive tinggal kita membuka HP kita terus masuk ke kontak data kontak terus kita pilih seluruh kontak yang ada pada HP kita ini baik itu yang ada pada sim 1 maupun sim 2 terus kita aktifkan berbagi setelah kita aktifkan berbagi terus kita pilih tujuan drive-nya misalnya kita masukkan ke salah satu drive kita seperti ini kita pilih drive-nya setelah dipilih drive-nya nanti tinggal di upload ke Google Drive setelah di upload ke Google Drive maka akan muncul di Google Drive dengan nama kontak dengan format PCF seperti ini hasil dari memindahkan atau menyalin dari HP ke Google Drive baik yang berikutnya kita bisa menggunakan Google kontak jadi kita cari di titik 9 ini aplikasi Google yaitu Google kontak yang tadi untuk memindahkan dari HP Google Drive tidak saya melihatkan tampilan handphone-nya tetapi saya yakin rekan-rekan sudah paham ya tinggal di pilih seri nomor kontak yang ada pada HP terus dibagikan atau berbagi ke Google Drive terus pilih Google Drive baik yang berikutnya adalah kita menggunakan Google kontak nah disini kita sudah membuka masuk ke Google kontak ini melalui titik 9 aplikasi Google ini di Google kontak ini syaratnya ya saat kita menyimpan semua nomor HP ke dalam HP kita itu tempat penyimpan nya langsung kita pilih Google Drive dengan tujuan Google Drive kita eh karena Google kontak ini ada pada aplikasi Google nanti masuk ke Drive ya eh baik ke akun Google Drive eh jika kita menyimpannya di sim 1 ataupun sim 2 pada HP maka anda akan masuk otomatis ke Google kontak tetapi jika kita menyimpannya kontak tersebut ke dalam Google Drive maka otomatis akan tersimpan di Google kontak ini adalah yang ada pada logok kontak yang saya simpan eh saya tuntukkan dan disini eh saya akan menambahkan kontak baru di sini dengan nama nomor 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 saya misalnya disini kita ketikan nomor saya belum ada ya oke di tampilannya belum ada nomor saya disini oke oke nah saya akan tambahkan melalui HP saya nomor baru ya maka akan saya masuk ke HP terus saya ketikan nomor HP nya misalnya 08 08 99 jika kali terus saya simpan di HP saya kasih nama nomor saya terus pilihannya ke Google Drive ya saya samakan dengan akun yang ini ya oke saya sudah buat saya simpan di HP oke disini tadi belum ada pantat baru yang saya tambahkan tinggal saya refresh nantinya disini belum ada nomor saya ya ini sudah terburut menanya sesuai abjad ini belum ada nomor saya oke kita refresh nanti otomatis tersimpan di Google kontak ini itulah kelebihannya kalau kita menyimpannya nomor kontak itu di Google kontak oke nomor saya belum masuk disini nomor saya saya keluar dulu ya saya tutup tab ini terus saya buka baru disini Google kontak nama kontak nomor saya saya cari disini apakah semua masuk terbuka ini bisa kita lakukan edit misalnya bisa kita lakukan misalnya bisa kita lakukan penghabisan ya misalnya misalnya kalau kita hapus tinggal kita hapus nanti otomatis kalau kita hapus nomor HP dari Google kontak ini akan terhapus juga di handphone kita ini sudah sudah tidak ada nomor saya tadi tidak ada kontak oke berikutnya kita bisa mengecek apakah ada yang ganda atau tidak nomor-nomor yang sudah kita simpan itu nah disini enaknya kalau ada yang nomor yang sama bisa kita kita lihat tinggal kita gabungkan kalau kita ingin menggabungkan misalnya yang ini kita gabungkan nah ini misalnya kita gabungkan maka dia akan menjadi satu ya akan menjadi satu kalau ini kita dismiss itu anda menghilangkannya oke baik seperti itu terus kita bisa menggolabel ya mengimpor mengimpor mengambil kontak dapat kontak dari CSV Excel ataupun format tinggal kita pilih terus kita juga bisa export file nya menjadi file Google kontak ini menjadi format Google CSV Excel ataupun pikat kalau kita export pikat nantinya kita export nantinya bisa kita download nah ini nanti kita masukkan saja file ini ke dalam HP baru nanti di HP baru akan otomatis masuk seluruh nomor HP ini untuk cara memasukkannya nanti bisa kita belajar lebih lanjut oke itu caranya untuk memakai import dan export kontak kita akan memindahkan file kontak ini ke dalam Excel caranya kita ketikan tc itu Excel free kita cari aplikasi ini secara online maka akan kita tumpukan banyak aplikasi misalnya kita kita pilih yang ini oke kita disuruh mengupload payahnya oke kita upload payahnya ini kita kita cari kontak ini dapat file format bjf nya oke yang ini kita pun kita cari kontak masuk tinggal kita pilih format apa misalnya fsf ataupun microsoft w3 pilih Excel terus kita ini kita download saja bisa juga kita download sebagai layer Excel ini sudah masuk ke jendatan baik kita buka jika sudah selesai open ya ini sudah kita buka sudah selesai selesai ini sudah semuanya informasi seperti nomor kontak HP kita bisa tahu nama-namanya keterangan yang lainnya yang yang ini yang 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 ini hai 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 ini yang sudah berhasil kita Hai kekuat ya Dari file bcf ke Excel ini disini ada nama-namanya dan nomor kontaknya oke hai 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 habis ini tadi bisa juga kita download jadi Google Drive ke dalam format Excel tadi nanti ini bisa kita masukkan format bcf ini ke dalam HP kita sehingga sederhana kontaknya otomatis akan masuk ke baik itu saja tutorialnya mudah-mudahan hai 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 Terima kasih.